Intro Shalom semuanya Kurang keras nih, shalom semuanya Oke, semangat semua ya Hari ini kita mau sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan Tapi sebelum aku membagikan firman Tuhan, aku mau bertanya Siapa diantara kalian yang pernah ada di situasi yang seperti ini ya, aku sebutin Kita tuh lagi ada di dalam perjalanan Atau mungkin kita lagi nunggu antrian Atau kita lagi menunggu jawaban doa Kita lagi nunggu paket datang gitu Biasanya paket datang itu hal yang paling ditunggu-tunggu gitu ya Kita gak sabar, pasti seringkali bolak-balik kita buka HP kita, paket kita udah sampai mana ya gitu Atau mungkin kita saat ini sedang mengalami masalah yang belum diselesaikan Siapa yang pernah ada di situasi kayak gitu Oke, ternyata banyak ya yang pernah ngalami di situasi seperti itu Nah, kita semua tahu Kalau ketika kita di dalam perjalanan ya Kita pasti bakalan sampai ke tujuan Ketika kita lagi nunggu antrian Kita pasti bakalan dipanggil Sesuai antrian kita Misalnya kita dapat nomor 30 Ya kita bakal dipanggil dengan urutan 30 Terus misalnya Ketika kita menunggu jawaban doa Jawaban doa itu pasti akan datang Kita nunggu paket Paketnya pasti datang Kecuali ada masalah gitu ya Terus ketika kita ngalami permasalahan Masalah kita pasti bakalan selesai Nah, sekalipun kadang kita tahu ya Kalau ada kepastian itu Kadang kita tahu Kalau misalnya Tuhan pasti menjawab doaku kok Tapi itu kadang kita itu Tetap juga gitu loh bertanya-tanya Sampai kapan ya Atau berapa lama lagi ya Ya atau ya Ya kan Kadang kita tetap bertanya-tanya gitu loh Kita kayak jadi orang yang gak sabaran gitu Menunggu seringkali itu gak enak Menunggu seringkali itu Membosankan Bikin kita juga gelisah gitu ya Begitu juga kalau Ketika Tuhan memberikan Visi dalam kehidupannya kita Kita dapat mimpi yang daripada Tuhan Kita punya harapan cita-cita gitu Kadang kita juga Menunggu sampai kapan ya Janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupanku gitu Kita ada di masa-masa menunggu itu Dan kadang itu menunggu itu gak enak gitu Nah, hari ini kita mau belajar Dari satu tokoh Satu tokoh Next slide Nah, kita bakalan belajar dari satu tokoh Namanya Nuh Gimana Di dalam kehidupannya Nuh ya Ketika dia dapat visi dari Tuhan Apa yang dia lakukan Tantangan kayak gimana yang dia alami Nah, kita mau belajar satu sama-sama Kita buka di kejadian 6 Di kejadian 6 ayat 9 sampai seterusnya Kita mau baca ayat ini Bergantian cewek cowok gitu ya Nanti yang ayat ganjil Cewek Terus yang ayat genep Nanti cowok gitu seterusnya Sampai di ayat 22 Yang sudah ketemu bisa katakan Senang sekali Oke Oke Bisa dimulai dari Ayat ke-9 Dimulai dari cowok dulu Kejadian 6 ayat 9 Tentang riwayat Nuh Sudah ketemu? Oke Bisa mulai dari yang cowok ya Dari ayat ke-9 1, 2, 3 Inilah riwayat Nuh Nuh memperanakan Tiga orang laki-laki Sem, Ham, dan Yafet Allah menilik bumi itu Dan sungguhlah rusak benar Sebab semua manusia Menjalankan hidup yang rusak di bumi Buatlah bagimu sebuah bahtera Dari kayu gofir Bahtera itu harus kau buat Berpetak-petak Dan harus kau tutup Dengan pakal Dari luar dan dari dalam Buatlah atap pada bahtera itu Dan selesaikanlah bahtera itu Sampai sehasta dari atas Dan pasanglah pintu pada lambungnya Buatlah bahtera itu Bertingkat bawah, tengah, dan atas Tetapi dengan engkau Aku akan mengadakan Perjanjianku Dan engkau akan masuk Kedalam bahtera itu Engkau bersama-sama Dengan anak-anakmu Dan istrimu Dan istri anak-anakmu Dan segala jenis burung Dari segala jenis hewan Dari segala jenis binatang Melata di muka bumi Dari semuanya itu Harus datang satu pasang Kepadamu Supaya terpelihara hidupnya Lalu Nuh melakukan semuanya itu Tepat seperti yang diperintahkan Allah Kepadanya Demikianlah dilakukannya Nah amin Jadi diceritakan ya Kalau Nuh itu dapat Visi dari Tuhan Dia dapat petunjuk dari Tuhan Untuk apa? Untuk kehidupannya di masa yang mendatang Enak ya rasanya Kalau misalnya kita tuh Bisa dapat bocoran sedikit aja gitu Tuhan mau kerjakan apa Di dalam kehidupannya kita Atau mungkin Peringatan-peringatan apa yang Akan terjadi dalam kehidupannya kita gitu Sehingga kita tuh bisa siap-siap gitu loh Di sekarang gitu Supaya ketika kita Ada di masa mendatang tuh Kita gak kaget Dengan situasi yang ada gitu Nah Nuh itu mengalami itu Nuh mendapatkan Petunjuk dari Tuhan Tentang kondisi yang akan Yang ada di masa mendatang Dan dia juga dikasih Petunjuk tambahan sama Tuhan gitu Untuk apa? Untuk next slide Nah ini Dia dapat petunjuk Dari Tuhan itu Sedemikian rupa gitu ya Yang pertama dia harus Membuat bahtera Terus dia harus Membawa hewan Masing-masing Satu pasang Terus menyiapkan makanan Untuk persediaan Nah For your information gitu ya Fun fact-nya Nuh ini Dia itu adalah Seorang petani gitu Bisa bayangin ya Kalau misalnya Dia itu Seorang petani gitu Kerjaannya ya Di ladang gitu Berhubungan dengan tanaman-tanaman Nah Dia disuruh buat Membuat bahtera gitu Bahteranya bukan Bukan ukuran yang main-main gitu ya Aku sempat browsing gitu Ukuran 300 hasta Ukuran 50 hasta Itu seberapa sih Ternyata ukurannya itu Sebesar itu gitu 135 meter gitu ya Jadi gak main-main gitu 100 meter itu panjang loh gitu Terus 22 meter pun itu juga besar gitu Jadi Itu bukan sebuah proyek yang Simple Bukan sebuah proyek yang gampang Tapi itu Bener-bener Di luar pikirannya Nuh Apalagi di luar Di luar kemampuannya Nuh Gitu Di luar zona nyaman Nuh Gitu Tapi apa yang terjadi Kita bisa melihat ya Di Pasal-pasal berikutnya gitu Kejadian Nuh Gimana dia Akhirnya Berhasil gitu Berhasil buat Mengerjakan Setiap Petunjuk dari Tuhan itu Gitu Dia berhasil Bahkan dia juga Kehidupannya setelah Air bahannya suruh Dia tetap terpelihara gitu Keluarganya tetap hidup Gitu Jadi Kita mau belajar Next slide Nah Gimana Nuh tetap bisa on track Di dalam rencananya Tuhan Dan gak memusingkan dirinya Dengan pertanyaan Sampai kapan Atau berapa lama lagi Gitu Caranya membayangkannya Susah gitu loh Kita Kalau Kita belajar fisika Kita kan belajar gitu ya Gimana supaya Benda itu kan bisa mengapung Terus Ada perhitungannya Yang rumit Gitu ya Fisika Pelajaran yang susah Gitu Nah tapi Nuh ini tuh Berhasil gitu Nah kita mau belajar Gimana Caranya Gimana responnya Nuh Ketika dia mendapatkan Janji Tuhan itu Next slide Nah Yang pertama adalah Taat Taat Ayatnya ada di Ibrani 11 Ayat 7 Sudah ada di depan Kita mau baca Bersama-sama ya Dalam hitungan ketiga Satu Dua Tiga Karena iman Makanuh Dengan petunjuk Allah Tentang sesuatu Yang belum kelihatan Dengan taat Mempersiapkan Bahtera Untuk menyelamatkan Keluarganya Dan karena iman itu Ia menghukum Dunia Dan ia ditentukan Untuk menerima Kebenaran Sesuai dengan imannya Nah Ketaatan Nuh Nuh itu taatnya Itu gak tanggung-tanggung Nuh itu taatnya Gak setengah-setengah Gitu Gak tergantung Sama situasi Dan kondisi yang ada Gitu Ketika Kita Ngelihat ya Kita mau Balik lagi Ke Alkitab kita Di Ayat ke-12 Allah menilik Bumi itu Dan sungguhlah Rusak benar Sebab Semua manusia Menjalankan hidup Yang rusak Di bumi Jadi Kehidupannya Nuh Waktu itu Duniannya Nuh Waktu itu Semua orang itu Melakukan hal yang rusak Semua orang Gak terkecuali Semua kan Berarti gak ada yang terkecuali Semuanya Semuanya itu rusak Lingkungannya gak mendukung Gak kondusif Gak 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 kondusif Buat Nuh itu bisa taat Tapi Nyatanya Nuh tetap bisa taat Gitu loh Jadi Yang kita bisa belajar dari Nuh adalah Kita taat itu Gak tergantung Dari kondisi Situasi Dan Kondisi kita Misalnya Aku pengen Dipakai Tuhan Tapi hidupku itu Masih gini-gini aja Atau Aku mau Jadi berkat Aku pengen-pengen banget Gitu Jadi berkat Cuman Keseharianku aja Masih berantakan Gitu Nah Ketaatan Nuh Ketaatan Ketika kita mau taat Taat itu gak pakai tapi Taat itu gak pakai alesan Gitu Kalau kita mau taat ya Ya taat aja Gitu Karena ketika Kita mau Taat Ketika kita mau melakukan Yang sesuai Dan kehendak Tuhan Meskipun susah ya Kita tuh bakalan Bisa melihat Tuhan Yesus itu Bekerja di dalam Kehidupannya kita Amen Dobrak setiap Keterbatasan kita Mungkin kita ngerasa Aku kayaknya gak bisa Gitu Aku kayaknya gak bisa Buat Buat berubah Buat jadi orang yang lebih baik Karena lingkunganku Seperti ini Karena aku ngerasa kayak Gak ada yang mendukung aku Gitu Aku berada di dalam lingkungan yang Tidak kondusif Untuk aku bisa berubah Seperti itu Nah Tapi ketika kita mau belajar Buat taat Kita mau mengambil Satu langkah Ketaatan itu Tuhan itu bakalan Bekerja gitu Lewat kehidupannya kita Kemudian Next slide Nah Ketaatan yang kita lakukan Seringkali di luar Kemampuan kita Tetapi ketika kita memilih Untuk taat Kita akan bisa melihat Cara kerja Tuhan Di dalam kehidupannya kita Gitu Jadi Terkadang yang Tuhan suruh Itu Susah ya Kita disuruh Mengampuni Kita disuruh buat Rajin Kita disuruh Jadi Anak yang Berbakti Sama orang tua Terkadang susah Gitu ya Tetapi Ketika kita memilih taat Kita bisa melihat Ternyata aku bisa ya Ketika kita Mengambil satu langkah Untuk kita taat Kita tuh Menyadari gitu loh Ternyata aku juga Bisa juga gitu Buat melawan Setiap keterbatasan Melawan setiap Kelemahan Seperti itu Nah Ketaatan kita itu Akan membawa kita ke Next level selanjutnya Begitu juga Kayak Nuh tadi Nuh Dia itu adalah Seorang petani ya Susah gitu Buat dia Mempelajari Membangun batra Dan lain sebagainya Gitu Nah Disini Kita Perti gitu Kalau Akan selalu ada jalan Ketika kita Mau taat Tapi akan selalu Ada alasan Kalau kita itu Nanggung Ikut Tuhan Maksudnya kita taat Tapi taatnya setengah-setengah Gitu Taat tuh Taatnya cuman di mulut doang Gitu Tapi gak Gak bener-bener melakukan Kayak gitu Jadi kita Mau belajar Buat kita tuh Taat tanpa Alasan Gitu Maksudnya gak Gak perlu Tunggu-tunggu Nanti Atau tunggu apa Gitu Tapi kita mau belajar Buat Taat ketika kita Misalnya Kita mau Taat gitu Belajar buat Baca firman Tuhan Kita punya Harapan Buat Supaya Misalnya tahun ini Kita Bisa selesai Membaca Alkitab Pasti ada tantangannya Tantangan untuk taat Tantangan misalnya Godaan Buat kita Males-malesan Godaan Buat kita Tunggu-tunggu Nanti dulu aja Gitu Akan selalu ada Akan selalu ada Tantangan Gitu Tapi Ketika kita Di hadapan sama itu Kita mau milih apa Gitu Kita mau milih taat Atau enggak Karena Taat itu Adalah pilihan Gitu Keputusan buat Kita mau Taat Itu ada di tangan kita Seperti itu Nah Kemudian Kita gak akan pernah tahu Kalau kita Belum pernah mencoba Jadi seperti yang tadi Aku sampaikan Kalau Kita gak akan pernah tahu Kalau Ternyata aku bisa keluar Dari zona nyamanku Kalau kita gak pernah mencoba Buat keluar dari zona nyaman Gitu Kita gak akan pernah tahu Kalau Ternyata aku juga Berani Aku berani juga loh Kalau Aku ngomong di depan umum Tanpa kita gak pernah nyoba Kita gak akan pernah tahu Kalau kita mampu Kalau kita gak pernah Kita gak pernah nyoba Nah Satu hal Tuhan itu Mau bawa kita Untuk Lebih tinggi Daripada hidup kita sekarang Amen Amen Jadi Tuhan gak mau Kehidupan kita itu Cuman Ya gini-gini aja Gitu Ya tahun 2022 Ya udah Ganti tahun Terus Ya udah Gini-gini aja Gitu Enggak Tapi Tuhan itu Merindukan supaya Kehidupan kita Satu persatu Setiap kita yang ada Di tempat ini Itu mengalami Pertumbuhan 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 di dalam apa Pertumbuhan di dalam Sekolah Pertumbuhan Di dalam Karakter kita Pertumbuhan di dalam Setiap sifat-sifat kita Pertumbuhan Di dalam kita Mengenal Tuhan Gitu Tetapi Ada pilihan Yang dihadapan kita Kita mau Tetap taat Atau enggak Itu ada di tangan kita Seperti itu Jadi Ayo kita Ketika kita dihadapkan Dengan setiap tantangan Yang ada Ketika kita dihadapkan Sama Setiap Hal yang Mungkin Mencoba buat Menghalang kita Dekat sama Tuhan Dekat kepada Mimpi kita Ayo kita Membuat keputusan Yang benar Yaitu Membuat Keputusan untuk Taat Amin Nah Kemudian Next slide Nah Yang kedua adalah Setia Ayatnya ada di Amsal 20 Ayat 6 Kita mau baca Sama-sama ya Satu Dua Tiga Banyak orang Menyebut diri Baik hati Tetapi Orang yang setia Siapakah Menemukannya Jadi Banyak orang Banyak orang bilang Aku baik hati Baik hati Tapi Orang yang setia Siapa yang menemukannya Artinya apa sih Artinya Kesetiaan itu Sesuatu yang langka Gitu Kadang Orang itu Jadi Ketika dihadapkan Sama sesuatu Yang buruk Gitu ya Orang itu Bisa jadi berubah setia Gitu Misalnya Ketika Mungkin ada yang Sudah pacaran Gitu ya Kedalam hubungan Hubungan Pacaran Gitu Ada permasalahan Orang itu Ketika dulu awalnya Benar-benar cinta Gitu Bisa berubah setia Gitu Bisa akhirnya Menjauh Gitu Hubungannya bisa Renggang Gitu Karena apa Karena tidak bisa Bertahan Ketika di masa Susah Nah Ujian terhadap Kesetiaan Adalah Ujian terhadap Waktu Bisakah kita Bertahan Sekalipun Kondisinya Baik Bahkan Di dalam Kondisi Buruk Sekalipun Kesetiaan Dia itu Tetap Bertahan Dan Tidak Meninggalkan Tuhan Sampai Janji Tuhan Dikenapi Nah Pembangunan Bahtera Tadi ya Itu Bahtera yang Besar Seperti itu Itu tuh Memakan Waktu Puluhan Tahun Mungkin 50 Sampai 75 Tahun Itu Bukan Waktu Yang Sebentar Bukan Waktu Yang Ya Cuman Sejam Dua Jam Itu Enggak Tapi Itu Waktu Yang Sangat Lama Butuh Memakan Energi Yang Banyak Nah Disini Kita Bisa Lihat Bahwa Nuh Itu Tetap Setia Nuh Itu Tetap Berpegang Sama Janji Tuhan Dia Tetap Mengerjakan Bagiannya Dia Tetap Berusaha Untuk Menyelesaikan Visi Tuhan Di Dalam Kehidupannya Sampai Akhirnya Bahtera Itu Akhirnya Bisa Terbangun Nuh Itu Enggak Lari Dari Kondisi Yang Ada Jadi Mungkin Dia Diremehkan Karena Kita Lihat Kita Tahu Bahwa Dunia Di Zaman Nuh Itu Berat Tantangannya Banyak Banyak Godaannya Mungkin Dia Diremehkan Sama Orang-orang Sekitarnya Selama 50 tahun Itu Selama 75 Selama Pembangunan Bahtera Itu Dia Diremehkan Mungkin Dia Kayak Diolo-olo Ngapain Kamu Ngelakuin Itu Kayak Buang-buang Waktu Cuman Disini Nuh Bisa Tetap Setia Dia Tidak Meninggalkan Tuhan Dia Tetap Di dalam Rencananya Tuhan Nah Hari-hari Ini Apa Tantangan Yang Sedang Kita Alami Mungkin Permasalahan Yang Sedang Kita Alami Apakah Kita Bisa Tetap Setia Sama Tuhan Atau Kita Malah Menjauh Daripada Tuhan Apakah Kita Bisa Tetap Bertahan Untuk Mengikut Tuhan Atau Yaudah Tinggalin Aja Mimpiku Ya Itu Karena Kayaknya Enggak Mungkin Terjadi Kita Jadi Berubah Setia Nah Kita Mau Kembali Mengingat Dari Ceritanya Nuh Ini Kalau Ketika Kita Lagi Dihadapkan Di dalam Situasi Yang Buruk Di dalam Situasi Yang Enggak Enak Ayo Kita Tetap Setia Sama Tuhan Karena Setiap Ujian Ujian Itu Itu Akan Bawa Kita Jadi Pribadi Yang Lebih Baik Lagi Kalau Kita Enggak Melewati Ujian Kita Yaudah Gitu Aja Kayak Kita Sekolah Kita Sekolah Ketika Kita Mau Naik Naik Kelas Kita Mau Naik Level Kita Main Game Juga Yang Gamers Pasti Tahu Kalau Kalau Kita Mau Naik Level Tujuan Kita Pasti Naik Level Enggak Mungkin Kita Main Game Atau Kita Sekolah Kita Pengen Yaudah Di Kelas 8 Terus Yaudah Aku Di Semester 2 Udah Cukuplah Segini Aja Gitu Enggak Mungkin Kita Kayak Gitu Tapi Kan Pasti Keinginan Kita Pasti Pengen Lebih Tinggi Lebih Tinggi Lebih Tinggi Lagi Nah Pasti Kita Akan Selalu Dihadapkan Sama Hal Ini Akan Selalu Hadapkan Dengan Permasalahan Banyak Tantangan Gitu Jadi Selama Kita Hidup Di Dunia Ini Selama Tuhan Memberikan Kita Nafas Buat Kita Bersekolah Buat Kita Melakukan Segala Aktivitas Kita Pasti Akan Selalu Ada Tantangannya Jadi Kita Mau Belajar Dua Hal Ini Belajar Buat Setia Dan Juga Buat Taat Next Slide Kunci Ketaatan Dan Kesetiaan Nuh Nah Di Ayat Enam Eh Di Ayat Sembilan Inilah Riwayat Nuh 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 Adalah Seorang Yang Benar Dan Tidak Bercelah Di Antara Orang Sezamannya Nuh Itu Hidup Bergaul Dengan Allah Nah Kunci Kesetiaan Nuh Aplikasi Yang Bisa Kita Lakukan setelah kita tahu tadi ceritanya Anu, apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupannya kita. Yang pertama yaitu hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah, apa sih hidup bergaul dengan Allah itu? Kita membangun kehidupan kita sama Tuhan, kita tidak mungkin bisa taat, kita tidak mungkin ketika ada permasalahan, ketika ada goncangan, ketika kita lagi mengalami situasi yang tidak enak, kita tidak mungkin bisa melaluinya tanpa kekuatan dari Tuhan. Jadi kita butuh buat selalu hidup bergaul dengan Allah. Semakin kita dekat dengan Allah, kita pasti bakalan iman kita semakin kuat, kita bakalan semakin mampu buat melewati setiap hal yang ada di dalam kehidupannya kita. Pembangun hubungan dengan Tuhan, kita saat teduh, kita membaca Alkitab setiap hari, kita merenungkan firman berdoa, itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi penting banget selama selagi kita muda, kita membangun hidup kita itu dekat sama Tuhan. Karena tantangan di dalam kehidupannya kita, semakin hari, semakin kita bertambah usia, pasti tantangannya akan semakin besar. Masalahnya akan semakin bertambah. Jadi kalau kita tidak dekat sama Tuhan, kita bakalan mudah buat meninggalkan Tuhan. Karena kita tidak punya iman yang kuat, buat kita bisa bertahan di masa-masa yang tidak enak. Jadi kuncinya adalah yang pertama, hidup bergaul dengan Tuhan. Terus yang kedua, Nuh itu tidak seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang sezamannya. Nuh itu tidak berkompromi. Nuh itu tidak mudah terdistract dengan keadaan sekitar. Keadaan sekitar Nuh mungkin ya, mungkin bisa 11-12 juga yang terjadi saat ini. Banyak orang-orang yang hidupnya mulai rusak, hidupnya mulai jauh daripada Tuhan. Orang mulai mengikuti keinginannya sendiri. Mulai hidup seenaknya, sudah tidak usah Tuhan-Tuhan. Nah mungkin mirip-mirip juga sama yang terjadi saat ini. Tapi Nuh itu memilih buat dia hidup benar. Buat dia tidak gampang terdistract dengan lingkungan-lingkungan yang tidak sehat, dengan lingkungan yang toksik. Iman Nuh itu tetap kuat. Iman Nuh itu tidak gampang tergoda untuk melakukan hal-hal yang salah. Jadi dua itu kunci kesetiaan dan ketaatan Nuh. Dia hidup bergaul dengan Tuhan. Dan juga Nuh itu tidak berkompromi, tidak berkompromi dengan dosa. Tidak mudah terdistract dengan situasi yang tidak enak. Jadi dia tidak mudah buat meninggalkan Tuhan. Next slide. Kesimpulannya adalah taat dan setia tidak dibangun secara instan tapi lewat proses. Oleh karena itu terus hidup bergaul dengan Tuhan. Ujian ketaatan dan kesetiaan adalah satu masa di mana Tuhan mempersiapkan kita agar siap menerima janjinya di dalam kehidupannya kita. Jadi ayo kita mau terus setia di dalam setiap prosesnya Tuhan, di dalam setiap kondisi-kondisi yang kita alami hari-hari ini. Mungkin kita lagi ada masalah, mungkin hidup kita juga lagi baik-baik saja. Tapi jangan terkecoh ketika mungkin hidup kita sedang baik-baik saja. Karena ketika kita sedang baik-baik saja, justru kita harus semakin dekat sama Tuhan. supaya kita juga enggak mudah jatuh ke dalam dosa. Dan ujian ketaatan adalah dan kesetiaan adalah salah satu masa di mana Tuhan mempersiapkan kita. Jadi ketika kita sedang mengalami ujian, sedang mengalami ujian, kita dihadapkan sama hal-hal yang tidak mengenakan kita, itu adalah masa di mana Tuhan itu sedang mempersiapkan hidup kita, sedang mempersiapkan kita jadi untuk memiliki karakter yang lebih baik, untuk mengalami, memiliki kesiapan ketika kita menerima janji Tuhan itu. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.